Nah, bicara soal musik, ini kita sudah kehadiran penyanyi, ada Abdul, The Coffee Theory, dan juga Rifan, main saksofonnya, yang sekarang berkolaborasi nih, dengar-dengar. Mungkin boleh diceritain kenapa kok jadi tiba-tiba kalian berdua berkolaborasi? Memang awalnya kita bersahabat baik, terus aku tuh session playernya Abdul dan The Coffee Theory, bandnya dia, bandnya Abdul. Terus aku punya sedikit ide yang sebenarnya agak aneh sih ya, duet cowok-cowok gitu. Ya, aku telepon Abdul waktu itu malam-malam, bro, lu mau gak duet sama gua-gua, gua punya lagu nih gitu. Terus awalnya Abdul ketawa sih, tapi akhirnya ya kita jalan juga ya. Abdul ketawa nih abang sekarang juga ketawa nih kayaknya. Mungkin kenapa nih ketawanya? Maka waktu itu lucu aja sih, tiba-tiba dia nawarin gue proyek duet gitu, terus gimana ya selama ini gue selalu duet sama cewek kayak Wina, atau Wina gitu ya, terus tiba-tiba dia nawarin ini, terus tiba-tiba dia ngirim lagu dan kebetulan lagunya oke sih lagunya gue suka, terus akhirnya gue minta tolong sama dia untuk improvise, boleh gak ada beberapa yang gue rubah, yaudah akhirnya jadi kayak sekarang. Oh, berarti ini lagunya yang berjudul Gadis Di Ujung Sana, ini ciptaan dari Rifan. Oh, oke. Apa sih yang misalkan berbeda mungkin dari yang lagu-lagu sebelumnya, tapi bedanya sama lagu yang kalian ciptakan berdua, ini aja apa? Bedanya mungkin apa ya, lebih, 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 lebih pop sih ya pasti. Popnya pop, pop apa ya, pop asik lah. Pop asik, oke. Gimana nih kayaknya ini pop asik nih? Jadi mungkin gabungan aja ya, jadi lagu Gadis Di Ujung Sana itu Abdul juga ada ambil-ambil di situ gitu, jadi ada lirik dan beberapa nadanya dia rubah juga. Dari segi musik ada yang ditambahin atau dikurangin? Ditambah, ditambah. Iya kita ganti sih, jadi waktu versi aslinya gue rubah musiknya dengan teman-teman di sini ada Ita juga yang mainnya. Oh jadi Rifan yang bikin aransemennya semua lalu dirubah lagi. Iya, jadi lagunya udah ada awalnya gitu, Abdul tinggal rubah aja dikit, nggak dikit sih banyak ya. Tapi apa rencananya ini cuma mau bikin satu-satu lagu aja atau kalau lagi ada lagu kepikiran atau memang diseriusin nih duetnya? Mulai aja sih, seru aja. Mungkin bakal lebih ini, lebih serius sih, bakal panjang. Urusannya bakal panjang. Urusannya bakal panjang dalam buku positif ya. Iya, iya. Oke apa, Sevis Garden ya? Sevis Garden, oke. Tapi kalau Rifan sendiri udah nulis lagu udah cukup lama kan, 10 tahunan ada. Iya, iya, iya. Jadi lagu ini tuh saya bikin tuh udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Lagu ini pun dari kota yang lalu? Kenapa baru sekarang? Baru ada kesempatan. Ada di mana berarti selama ini lagunya? Lagunya saya simpan aja sih. Disimpan baik-baik ya? Iya, iya. Kalau gitu langsung aja kali ya. Tapi mungkin tadi ini next project paling dekat setelah rilis single ini, promo atau gimana? Promo aja mungkin, promo-promo dulu kita lihat progresnya gimana. Ya, untuk kedepannya urusan nanti lah itu. Oh, kenapa ya? Terserah Anda. Yang penting terus berkarya. Dan kalau lihat mereka kan karyanya udah gak perlu diragukan lagi kayaknya ya. Jadi kira-kira seperti apa kolaborasi Abdul dan Rifan langsung saja kita saksikan penampilannya. Ini dia. -kanNika wprowadtainya. untocap. Oke. Okay. selamat menikmati